Sesuai request kalian nih guys, kita akan bahas pemain CM atau center midfielder terbaik Viva Mobile saat ini Dan kita akan sesuaikan budget kalian ya, jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang memiliki low budget Tetap ada rekomendasi pemain center midfielder, kita langsung saja ke videonya Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Bobo Channel Di kesempatan kali ini kita akan membahas rekomendasi pemain CM atau center midfielder Tadi ada yang request, bang CM dong, oke kita buatin ya guys Kita sudah kasih rekomendasi yang sesuai budget ya, jadi tidak mahal banget dan tidak murah Kita langsung saja masuk ke market seperti ini, kita masuk ke daftar pantauan Kita lihat CM, posisi CM ya, atau center midfielder Dan nanti akan ada tips untuk memilih pemain center midfielder ya, bagaimana cara memilih pemain center midfielder Oke, disini ada banyak sekali pemain ya, ada 8 pemain center midfielder, kita akan bahas satu persatu Untuk teman-teman yang memiliki high budget, kalian bisa menggunakan De Bruyne De Bruyne dan juga Fofana atau De Bruyne juga Modric, itu merupakan center midfielder terbaik saat ini untuk middle range ya Karena yang mahal itu ada gulit dan sebagainya, saya tidak bahas, ada balap juga ya Oke, disini De Bruyne kelebihannya dia memiliki visi yang bagus, visinya itu ada 150 guys Nah disini, dan De Bruyne memiliki kemampuan bertahan dan juga menyerang yang tinggi Yang mana disini sangat bagus dimiliki oleh seorang pemain midfielder atau center midfielder ya Kemudian untuk ciri khasnya banyak sekali ya, disini rawan cedera, kemudian kepemimpinan bagus Pengumpan silang dini, nah jadi pengumpan De Bruyne ini memiliki kemampuan umpan yang sangat bagus Kemudian pengumpan jauh, pengambil tembakan jauh, playmaker dan banyak sekali ya tembakan sisi kaki luar Jadi kalau teman-teman punya budget 30an juta, ambil De Bruyne ya, untuk center midfielder ya Kemudian untuk Luka Modric, Luka Modric memiliki skill untuk umpan yang sangat bagus Umpan pendek dan umpan jauh disini di angka 150an, yang mana ini sangat penting dimiliki oleh pemain center midfielder Untuk visinya sama juga seperti De Bruyne, dia di angka 150an, mungkin ciri khasnya saja yang berbeda ya teman-teman Nah disini lebih sedikit ya Kemudian untuk kinerja serangan dan kinerja bertahan, ini sebagai kekurangan dari seorang Luka Modric Disini hanya di level sedang, berbeda dengan De Bruyne yang ada di level tinggi ya teman-teman Tapi masih bisa lah ya, apalagi kalau teman-teman duet De Bruyne dan Luka Modric Wah itu lini ke tengah yang sangat ciamik, impian semua pemain FIFA Mobile termasuk saya ya guys ya Oke kemudian untuk range 15 jutaan, oh maaf kita masih punya Fofana disini ya Fofana ini termasuk fitfielder ototi yang murah seperti Bellingham Disini kita lihat untuk kinerja serangan dan bertahan disini tinggi ya Untuk ciri khasnya ada pengambil, tembakan jauh dan juga kepemimpinan Fofana ya guys ya Untuk visinya dia 150, bagus ya seperti De Bruyne dan juga Luka Modric Kemudian umpan jauh, umpan pendek juga bagus ya teman-teman Nah teman-teman pokoknya kalau sudah seperti ini tinggal sesuaikan budget ya Karena kita bisa duet, duet midfielder ya Kemudian yang berikutnya ada Bellingham Ini kalau teman-teman di ototi kemarin, t-o-t-i kemarin rajin Pasti sudah memiliki Bellingham dengan harga 13 jutaan Ini kemarin saya sudah bisnisin pemain ini ya Jadi saya jual Bellingham di angka 15 jutaan Saya beli lagi di angka 13 jutaan Jadi untung sekitar 500 ribu ya Karena pajaknya sangat besar Oke kita lihat disini Bellingham Untuk kinerja serangan dan bertahan disini tinggi Saya suka Bellingham ini karena dia memiliki ciri khas berani menekl ya Jadi sangat bagus untuk memotong-motong pergerakan dari lawan Oke kita lihat atributnya ya Oke atribut disini visi masih sama dengan Vovana, De Bruyne dan juga Modric ya Dengan harga 15 juta kalian bisa mendapatkan visi 50 itu sangat bagus Untuk umpan pendek dan umpan jauh memang Bellingham jagonya ya Saya sudah merasakan sendiri berbulan-bulan saya menggunakan Jude Bellingham Kemudian itu saja sih yang pentingnya untuk umpan Kemudian visi itu sangat penting dimiliki oleh seorang center midfielder Oke selanjutnya kita bahas Luka Modric yang T.O.T.T Kita lihat disini Luka Modric T.O.T.T apakah masih sama Sama ya guys ya untuk T.O.T.Y Memiliki kinerja serangan dan bertahan yang sedang tidak tinggi Kemudian kita lihat atributnya Visinya disini jauh di bawah Bellingham dan sebagainya ya Hanya 135 Jadi rata-rata kemampuannya atribut itu ada di angka 130an ya untuk Luka Modric Jadi saya lebih menyarankan ambil Bellingham ya daripada Luka Modric Oke kemudian selanjutnya yaitu CM saya yaitu ada Valverde Kenapa saya masukkan Valverde disini Karena disini saya dapatkan gratis ya di event UCL Dan dia sprintnya sangat bagus guys Sprint yang dimiliki Valverde itu 128 Ini bisa sangat membantu untuk melancarkan serangan di lini tengah Membantu sayap kanan sayap kiri ya Itu sangat bagus ya Untuk visinya 147 Tidak jauh beda dari 3 pemain teratas Ada De Bruyne, Luka Modric dan juga Bellingham 4 pemain teratas CM Dan kemudian Untuk umpan pendek, umpan jauh itu hampir menyentuh angka 150 Itu sangat bagus Kemudian kita lihat lagi disini Saya bilang tadi Kinerja serangan dan bertahan itu harus tinggi Untuk pemain center midfielder ya Jadi bisa membantu dua-duanya Bertahan maupun menyerang ya Itu untuk Fede Valverde Kemudian Yang berikutnya ada Bastian Swinsteiger Ini adalah pemain ikonik World Cup ya guys Kita lihat disini Kinerja serangan dan bertahan sangat tinggi ya Bukan sangat tinggi Tapi tinggi gitu ya Untuk ciri khasnya pengumuman jauh Pengambil tembakan jauh Pemain tim dan juga playmaker Ini seperti De Bruyne dan juga Luka Modric ya Oke kemudian kita lihat atributnya Kita lihat atributnya disini Visinya sama ya Untuk pemain World Cup Itu rata-rata visinya atau statistiknya Itu di angka 130an mentok ya Sangat jarang ada di angka 140an Jadi untuk teman-teman sekarang yang mau ambil pemain Itu lebih baik ambil event yang baru-baru ya Kecuali pemain ikonik Itu masih bisa diusahakan ya Kemudian yang terakhir Ada Gamma Finga Saya suka banget dengan pemain JMF Jalan menuju final atau road to final Jadi kalau misalkan nanti Real Madrid masuk ke final Ini akan mendapatkan tambahan OVR Sangat bagus untuk investasi ya Kita tahu sendiri Real Madrid memiliki kans Juara UCL sangat tinggi Kita lihat disini Untuk umpan pendek, umpan jauh dan juga visi Di angka 140an Yang mana itu penting banget dimiliki oleh Pemain center midfielder ya guys Kemudian untuk kinerja serangan Dan kinerja bertahan itu tinggi Yang mana ini juga sangat penting Dimiliki oleh pemain center midfielder Dengan harga 2 jutaan Kalian sudah bisa mendapatkan Gamma Finga Ini untuk teman-teman yang baru bermain Susah mobile Dan juga pengen memiliki CM yang standar Itu ambil Gamma Finga ya Seperti itu teman-teman ya Nah kemudian bagaimana sih cara pilih pemain CM itu Kalau saya Pilih pemain CM itu atas 3 dasar Yang pertama Kita lihat visinya Visi itu harus di atas 140 Kalau saya ya Kemudian umpan pendek, umpan jauh Itu wajib di atas 140an juga Kemudian kita lihat kinerja serangan Dan juga kinerja bertahan disini Ini harus tinggi Karena CM itu bisa membantu serangan Bisa membantu pertahanan ya guys Nah kemudian untuk ciri khas ini Itu adalah bonus Semakin banyak ciri khas yang bagus Itu juga semakin bagus ya Nah jadi seperti itu ya Saya beli lagi Bellingham ini Karena dia murah tapi bagus ya Ciri-ciri saya banget Pengennya murah tapi bagus Nah seperti itu ya teman-teman Seperti yang kita bisa lihat di De Bruyne Kevin De Bruyne Ini adalah pemain dengan visi 150 Umpan pendek, umpan jauh, umpan silang juga Di atas 140an Nah kemudian untuk kemahiran Itu kalau bisa visi ya Kalau bisa visi Bellingham itu kurang karena dia bukan visi Tapi Umpan jauh ya Karena Bellingham merupakan Pemain yang bisa melakukan Corner kick dengan bagus ya Nah seperti itu Cara membaca statistik Dan cara pilih pemain CM agar teman-teman tidak bingung nih Wah CM ini dirihat dari mananya ya Jadi Kita gak perlu lihat sprint Kalau CM ya Disini De Bruyne Kesempatan sprint hanya 108 Sprintnya Kecil tapi dia untuk Distribusi bola itu sangat bagus ya Kalau mau sprint bagus ya Valverde ya Angkanya 128 Sprintnya Memang kencang ya Saya udah merasakan sendiri Seperti itu teman-teman Semoga bermanfaat ya Rekomendasi pemain ini Dan juga Sepruit tips Untuk memilih pemain CM Terima kasih Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih telah menonton